Korban keracunan akibat makanan olahan berbahan dasar udang di Kabupaten Karawang terus bertambah. Selasa sore jumlah pasien menjalani perawatan medis di Puskesmas kini berjumlah 35 orang. Membeludaknya jumlah korban keracunan akibat menyantap makanan olahan udang balado di kampung Cilenjoh Desa Cipta Marga, Kecamatan Cilebar, membuat ruang perawatan di Puskesmas kerta mukti Cilebar tak mampu menampung semua pasien keracunan tersebut. Akibatnya beberapa pasien terpaksa menjalani perawatan di lantai dan lorong Puskesmas. Menurut Dana, salah satu keluarga pasien menuturkan, sebelumnya empat anggota keluarganya hanya mengeluh pusing dan mual saja setelah beberapa jam menyantap udang balado yang dibeli dari pedagang keliling yang biasa berjualan di perkampungan tersebut. Karena kondisi istrinya ketiga anaknya terus memburuk, Dana langsung melarikan keempat anggota keluarganya ke Puskesmas kerta mukti Cilebar. Namun akibat keterbatasan ruang rapat Puskesmas kerta mukti Cilebar, sebagian pasien terpaksa dialihkan ke Puskesmas tempuran. Kini total pasien yang menjalani rawat inap di dua Puskesmas berjumlah 35 orang. 23 orang di Puskesmas kerta mukti Cilebar, 11 orang di Puskesmas tempuran, dan 1 orang di sebuah klinik. Sementara itu pihak Puskesmas kini tengah menunggu hasil uji laboratorium dari RSUD Kabupaten Karawang apakah dalam udang tersebut terkontaminasi bakteri atau ada bahan lainnya yang mengakibatkan puluhan warga keracunan setelah menyatap udang balado. Tariana, Karawang